Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Umbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utama. Intro Berenang di pantai, dua warga Jepura ditemukan tewas tenggelam. Intro Belasan mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika menuntut pemerintah membangun fasilitas kampus yang memadai. Intro Stop beras minim Bulog Merauke akan mendatangkan 2 ton beras dari Surabaya. Intro Tim Sargebungan selasa kemarin akhirnya menemukan 2 warga yang tenggelam di pantai Holtekam, kota Jayapura pada Sabtu lalu. Korban bernama Yosef Bunggi dan Titus. Sejak Sabtu, Tim Sar melakukan pencarian dengan menyisir lokasi dan dalam selang waktu berbeda. Korban akhirnya ditemukan. Di kantor Sargebungan menerima info pada pukul 16.30 yang dimana terjadi kondisi membaikan manusia ada orang hanyut tenggelam di pantai Holtekam, kilometer 11, kota Jayapura. Identitas korban yang pertama Titus Nasar berumur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki dan paskali Yosef nunggu 28 tahun jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kami dari kantor Sargebungan menindak kelanjuti laporan tersebut, menyiapkan peralatan beserta melakukan briefing. Selanjutnya kami bergerak menuju ke lokasi dengan jumlah rescuer dari kantor Sargebungan berjumlah 10 orang. Dan kami pun dibantu dari TNI Polri, Basnas, Rapi dan Orari untuk memberikan dukungan di dalam melakukan pencarian terhadap korban. Kami berhasil, tim Sargebungan berhasil menemukan korban asal mapah sekali Yosef nunggu berumur 28 tahun di lokasi tenggelamnya korban di pantai Holtekam dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi ke darat. Sabtu lalu kedua korban asal desa Genyem ini berenang di pesisir pantai Holtekam, lalu mereka hanyut terbawa arus dan tenggelam. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Timika berunjuk rasa di depan kantor DPRD selasa kemarin. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan agar Pemkap Mimika membangun fasilitas gedung dan perlengkapan belajar yang memadai di Universitas Timika. Menurut mereka, sejak berdiri pada tahun 2006, Universitas Timika tidak mengalami kemajuan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kesejahteraan yang lain bisa dapat dibantu ketika kesejahteraan dalam pendidikan diperhatikan. Pendidikan dalam pendidikan dalam pendidikan yang paling ambil untuk mengembang dunia. Dari mandala ketika menguasikan bangsa pendidikan selatan, pernah berkadang? Pendidikan dalam pendidikan yang paling ambil untuk mengembang dunia. Masih sudah diterima anggota DPRD. Mereka menyampaikan enam tuntutan pembenahan kampus mereka. Ini kita sudah menerima aspirasi kalian. Kalian sudah datang di rumah yang tepat. Ini adalah rumah kalian. Kami adalah wakil kalian. Dan kami telah menerima aspirasi ini. Dan kami akan perjuangkan ke tingkatan yang sesuai dengan aspirasi ini. Jadi seharusnya tadi langsung saja bahwa ini atau kita ketemu di gedung yang ada ber-AC di sana. Kita semua adem gitu kan. Gak usah teriak-teriak. Karena ini adalah tugas kami. Jadi berikutnya dari badan eksekutif mahasiswa mana tadi ketuanya? Oke, nanti dimonitor terus ini ya. Bahwa ini akan menjadi perjuangan oleh ketuah, maaf, oleh komisi C. Karena ini adalah tanggung jawab. DPRD Mimika berjanji akan memanggil dinas pendidikan untuk membahas tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Dari Mimika Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Jalan Paulus Navi tepatnya di depan Pasarawa Manggu sudah sejak lama semrawut. Salah satu penyebab adalah pedagang yang menggelar dagangan menggunakan mobil sehingga badan jalan menyempit dan menimbulkan kemacetan. Selain itu, sampah juga berserakan sehingga terlihat jorok dan merusak pembandangan kota. Selasa kemarin, aparatur sipil negara dibantu tentara membersihkan kawasan ini untuk mengembalikan keindahan kota. Mereka membersihkan selokan sehingga air tidak meluap ketika hujan turun. Kami melihat Pasarawa Manggu ini sudah cukup kotor. Oleh karena itu, kami ingin melakukan pembersihan di kawasan Pasarawa Manggu sehingga Pasarawa Manggu ini terlihat bersih dan indah. Karena kalau bersih, pasti orang juga datang senang untuk belanja di Pasarawa Manggu. Untuk mobil-mobil yang berjualan di tepi jalan ini, karena ini fungsinya adalah untuk pelatangan parkir, kami sudah relokasi mereka ke jalan Marta Dinata, Pak. Jadi kami tidak menghentikan mereka berusaha, kami cari alternatif tempat jualan di jalan Marta Dinata. Tapi ada salah satu yang mencoba, Pak? Pengen menjaga kebersihan atau seperti apa, Pak? Ya, itu mereka wajib berlangganan persampahan dengan lingkungan hidup dan juga wajib membayar retribusi. Dan juga menjaga kebersihan di sana, di kawasan. Dibutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah daerah untuk membenahi kawasan ini, khususnya para pedagang yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan yang sudah lama dikeluhkan warga. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Stok obat malaria di Timika dikabarkan langka dan informasi ini beredar luas di masyarakat sehingga menimbulkan keresahan. Dinas Kesehatan Mimika membantah informasi tersebut dan memastikan stok obat malaria untuk tahun ini cukup. Dinas Kesehatan Mimika sejauh ini mengelola obat malaria dengan baik karena merupakan salah satu obat program nasional yang diperoleh langsung dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan kebutuhan obat malaria per tahun kira-kira 3 juta butir. Dinas Kesehatan Mimika tahun lalu memang sempat kekurangan stok obat malaria atau yang dikenal dengan nama obat biru. Namun, distribusi tetap lancar melalui puskesmas dan rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini, untuk menjamin kelancaran distribusi, pemerintah daerah juga melibatkan fasilitas kesehatan yang dikelola TNI Polri. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynolds Ubra, mengatakan proporsi malaria di Mimika antara 36 sampai 40 persen sehingga perencanaan stok obat biru berdasarkan jumlah kasus dan faktor lain. Obat malaria yang ada di Kabupaten Mimika yang dikelola oleh Dinas Kesehatan untuk stok tahun 2023 sampai hari ini cukup atau tersedia. Kemudian, kami di Dinas Kesehatan mengelola obat malaria. Itu adalah obat program nasional yang diperoleh langsung dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Korbuan. Kebutuhan rata-rata per tahun, kira-kira lebih kurang 3 juta putih bertahun. Dan sampai hari ini kami masih peroleh. Sejak tahun lalu ketika terjadi kekosongan obat malaria secara nasional, maka langkah-langkah yang kami ambil, salah satunya adalah mendistribusikan obat malaria tersebut tidak hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti kustus mas, motor pengelola sakit, tetapi juga klinik-klinik swasta yang buat kerjasama dengan BPJS. Dinas Kesehatan, Kabupaten Mimika menghimbau warga agar tidak khawatir karena stok obat biru masih mencukupi. Namun, warga juga diminta tidak bergantung hanya pada pengobatan, namun juga dengan pencegahan menerapkan 3M serta menjaga kebersihan lingkungan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin, melaporkan. Terima kasih.